ini sudah terpasang sekrup 1,2,3,4 masing-masing 4 sekrup saja saya kira cukup 4 sekrup kemudian saya akan tes karena tes dengan pink noise dan diukur dengan smart light jadi kabel hijau yang keluar ya mitra audio setelah saya siapkan saya akan tes pas untuk 2 speaker ini dengan speaker power toa ini saya sudah pasang pas cek kemudian ini untuk receiver nya kabel instalasi warna hijau power sudah on saya akan menyalakan pas cek sinyal masuk atau belum ya sinyal sudah masuk di power juga sudah masuk saya akan tes pasenya ya sepertinya sudah lurus ya oke ya mitra audio dari jarak sekian juga masih tap hijau artinya pasenya sudah lurus berarti saya bisa siapkan untuk tes ukur oke saya siapkan dulu untuk tes pengukuran pas cek sudah positif karena ada 2 speaker biasanya akan saling mempengaruhi bisa saling menguatkan atau saling melemahkan saya siapkan dulu mitra audio ya mitra audio bertemu kembali dengan nonton mitra kah untuk sesi kali ini saya akan mengukur 2 speaker BST257 toa yang sudah saya upload pada video sebelumnya sekarang posisi menggunakan box untuk box atau closure juga sudah saya pasir untuk ukurannya jadi ini hasil artinya tipe shield closure saya tes menggunakan power toa 180 karena ini rencananya akan saya jadikan sound system portable jadi ada 2 box yang satu menggunakan power toa ini sehingga kalau satu box ini berhasil ukurannya maka saya bisa melanjutkan untuk box yang kedua berikut pemasangan powernya untuk sesi kali ini setelah saya pasang saya akan coba ukur saya ambil RTA dan transfer function kemudian akan saya bandingkan hasil ukurnya dengan pengukuran sebelumnya tanpa menggunakan box jadi setelah menggunakan box dan tanpa menggunakan box oke apabila dirasa kurang maka saya harus memodifikasi box lagi sehingga saya mendapatkan gambar hasil atau kualitas suara yang sesuai oke seperti biasa mic ukur kemudian ke pantom power pantom power ke sound cut jadi sound cut output ke power untuk memberikan pink noise koneksi dengan laptop untuk data menggunakan USB oke setelah siap saya akan coba ukur dengan semoga bisa terlihat saya akan memberikan pink noise volume itu power 50% kemudian pink noise min 15db agar sama seperti pada pengukuran tanpa menggunakan box oke saya nyalakan pink noise saya ukur spektrum dulu oke min 15db spektrumnya nah ini gambarnya ini akan saya capture pakai nama block 2 kali dst 257g rta rta underscore gog 2 kali dst 257g saya capture dulu oh iya sebelum saya capture ini perlu dipertekan harus pada posisi kuning untuk mendapatkan hasil yang optimal apabila posisi merah ini akan jadi klip apabila terjadi klip pada posisi merah maka grafik akan berhenti oke saya capture dulu oke ya sudah saya dapatkan grafik warna ungu kemudian transfer function saya akan ukur ya ini transfer functionnya saya coba capture tf box 2 2 kali est 257g oke nah ini juga saya sudah mendapatkan gambar untuk pink noise dari pink noise dengan transfer function nah kemudian bagaimana kalau kita coba menggunakan musik mitra audio ini hasil ukur nanti akan saya bandingkan di sesi berikutnya sekarang saya coba akan gunakan musik untuk tes saya pause saya pause dulu ya mitra audio musik sudah siap nah ini sudah bunyi berikutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati